selamat menikmati sebuah desain berdasarkan permintaan penonton lebih tepatnya request dari Bill Salawane yaitu desain kos-kosan dengan luas tanah 25 kali 50 meter persegi Oh ya kos-kosan ini saya beri konsep yaitu kos-kosan ceria sebelum kita membahas detail kos-kosan ini mari kita lihat bentuk dena dan potongan kos-kosan ini ya ini merupakan dena kos-kosan dimana terdapat 12 kamar untuk ukuran tanah 25 kali 50 ini ya dan ini merupakan potongan yang menunjukkan tinggi bangunan keseluruhan 5,5 meter persegi yang juga memperlihatkan adanya parkiran dan juga tempat mencuci atau tempat jemuran kita mulai dari area depan ya terdapat banner atau penanda nama kos-kosan yang dibuat menarik dengan permainan batu alam dan tiang-tiang berwarna mencolok pada parkiran dengan ukuran 2 kali 5 meter persegi yang dapat menampung 5 buah motor parkiran ini menggunakan atap transparan yang materialnya bervariasi bisa menggunakan S-lock, solar tough atau twin light yang mana masa pemakaiannya antara 10 sampai 15 tahun adanya akses jalan berukuran 2 meter dengan material grass block mengapa menggunakan grass block? karena penyerapan air yang lebih baik dibandingkan paving block dan juga membuat lingkungan terlihat lebih asri dan hijau kelebihan lainnya dari grass block adalah yaitu pemasangan yang mudah perawatan yang mudah dan penggantian yang mudah jika terjadi kerusakan di depan setiap kamar kos-kosan diberikan tanaman hias agar menambah kesan hijau asri dan sejuk pada area parkiran menggunakan paving block ya mengapa? karena paving block lebih kuat menahan beban daripada grass block sekarang mari kita lihat tampilan fasad pada setiap kamar pada setiap kamar diberikan warna yang berbeda-beda dapat kita lihat pada kanopi kamar tersebut itulah mengapa pada awal video saya sampaikan bahwa konsep kos-kosan ini yaitu konsepnya ceria yang ditampilkan lewat warna-warna indah pada setiap kamarnya dapat kita lihat juga penempatan dua buah kursi pada depan kamar kos yang warnanya sesuai dengan warna kanopi pada setiap kamar jika terinspirasi dari desain ini jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like comment subscribe and share bagi bapak ibu yang membutuhkan jasa desain dapat menghubungi kami via whatsapp pada nomer yang sudah tertera lanjut ini merupakan area mencuci dan area menjemur dengan ukuran 4x6 meter persegi material lantai yang digunakan masih sama ya yaitu grass block mengapa karena sangat baik dalam menyerap air mengapa tempat cuci kami letakkan pada satu tempat agar pengundi kos saling bersilisasi sambil mencuci terdapat tandon air berukuran 3200 liter yang menyuplai air ke setiap kamar kos bagi yang ingin request bangunan seperti ini silahkan like komen share subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya pada teras berukuran 1x5 meter persegi dengan material keramik putih ada pula dua kursi pada teras yang difungsikan untuk tempat bersantai dan menerima tamu selanjutnya mari kita lihat interior kamar kos kamar ini berukuran 4x4 meter persegi dengan permainan warna tembok yang ceria pada kamar ini juga terdapat tempat tidur single bed yang dilengkapi dengan laci-laci penyimpanan dan menerima tamu selanjutnya agar kamar terlihat lebih rapi ada pula wallpaper dinding 3d batah yang bertujuan untuk menambah kesan nyaman pada kamar walaupun kamar ini tidak terlalu besar tetapi pada kamar ini sudah dilengkapi dengan meja belajar lemari pakaian dan adanya dua buah kursi untuk bersantai ditempatkan juga dua buah jendela dan kisi-kisi angin diatas jendela yang berfungsi untuk penghauhan alami dan pencahayaan alami pada meja belajar terlihat minimalis karena terdapat penyimpanan penyimpanan seperti laci dan rak buku lanjut sekarang kita lihat area dapur dan kamar mandi kita masuk ke area dapur yang berukuran 1,5 x 2,5 meter persegi pada area dapur terdapat kitchen set minimalis walaupun area dapur ini sangat sempit tapi masih bisa ditempatkan kitchen set dengan penyimpanan yang cukup banyak pada bagian bawah dan bagian atas terdapat dua bukaan jendela kecil yang berfungsi untuk sirkulasi udara pada area dapur terlihat pula perbedaan material lantai yang membedakan area kamar dan area dapur pada kamar mandi berukuran 1,5 x 1,5 meter persegi terdapat bak air fiber mengapa menggunakan bak air fiber ini karena harga yang terjangkau pemasangan mudah dan perawatan yang mudah begitu juga dengan penggunaan kloset jongkok pada kamar mandi ditempatkan pula bukaan jendela kecil pada atas kamar mandi yang difungsikan untuk sirkulasi udara atau membuang udara kotor dari kamar mandi untuk estimasi pembangunan koskosan ini yaitu dikisaran 30 sampai 55 juta rupiah biaya itu hanya biaya pembangunan rumah saja yaitu biaya material dan biaya tukang tidak termasuk biaya furnitur dan fasilitas di dalamnya terimakasih telah menonton jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sampai jumpa di konten berikutnya ya selamat menikmati selamat menikmati